Halo rekan-rekan semuanya kembali lagi bersama saya kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan berkhusus mengenai proyek Bnetwork yang terbaru lagi ya disini ada informasi yang saya rasa sangat mantap sekali berkaitan dengan fungsi daripada coin Bnetwork atau Bitcoin ya sebagai alat tukar atau alat transaksi di masa yang akan datang dan juga tentang kecambihan blockchain yang diusung oleh Bitcoin ya dan juga diusung oleh core team Dr. Nikolas Gokalis dan 40 core team lainnya ya oke rekan-rekan disini langsung diulas oleh media di dalam Twitter Bnetwork India yang mahasiswa disini memberikan informasi tentang keuntungan Bnetwork atau Bitcoin yang pertama disini sebagian besar didistribusikan di seluruh dunia kemudian yang nomor 2 untuk kecepatan transaksi sangat cepat ya untuk barter nah ini karena disini untuk Bnetwork menggunakan teknologi Web3 dan juga mengusung sistem teknologi blockchain ya jadi untuk kecepatan transaksinya ini memang sudah mengalahkan daripada Bitcoin ya nah kemudian disini juga sebagian besar sudah didistribusikan di seluruh dunia artinya orang-orang di seluruh dunia sudah mulai mengenal coin Bnetwork ya terbukti dari 220 negara lebih ya rekan-rekan yang mana disana sudah ada simbol-simbol yang berlogo Bnetwork ya nah dan Bnetwork juga sudah dikenal di seluruh dunia melalui ekologi-ekologinya ya nah kemudian buat transaksi juga cepat nah kemudian yang nomor 3 ramah lingkungan rekan-rekan kemudian KYC memungkinkan untuk diterima di berbagai negara ya karena disini menggunakan sistem KYC FATF atau anti-money laundering ya atau anti-pencucian uang dan anti-terorisme ya rekan-rekan jadi untuk KYC Bnetwork memang seharusnya memiliki biaya yang lebih tinggi ya karena disini bersifat secara internasional dengan standar internasional ya nah untuk KYC Bnetwork memang saat ini tidak menggunakan mata uang Fiat ya tetapi dibebankan dengan biaya 1 coin pay dan ketika 1 coin pay nanti bernilai GCV artinya untuk KYC Bnetwork akan bernilai sama dengan GCV ya rekan-rekan atau harga konsensus ya tapi disini Bnetwork memang ramah lingkungan dan tidak melibatkan mata uang Fiat ya sampai sejauh ini dan kemudian untuk masalah ramah lingkungan disini berkaitan dengan energi listrik ya sama-sama yang seperti kita ketahui untuk mining Bnetwork memang sangat mudah sekali hanya perlu dengan klik tombol petir dan bisa di mining menggunakan smartphone atau ponsel kita ya ini merupakan penemuan yang sangat mantap sekali yang diusung oleh Kortim, Dr. Nikolas Koukalis dan juga Ceng Diovan di awal ya nah jadi disini untuk cryptocurrency Bnetwork memang ramah lingkungan dan bisa di mining oleh semua orang dari berbagai kalangan kadang-kadang ini sangat mantap sekali ya nah oke kadang-kadang dan untuk keuntungan yang nomor 4 disini ada Web3 ready menerima aplikasi ya yang tidak terbatas jadi sekali lagi untuk Bnetwork menggunakan sistem Web3 dan juga blockchain ya yang mana disini memungkinkan untuk bisa menampung berbagai macam aplikasi game, NFT dan lain-lain ya ini sangat sesuai dengan era perkembangan zaman sampai saat ini kemudian yang nomor 5 disini keuntungan Bitcoin adalah berpotensi menjadi mata uang berdaulat super yang digunakan oleh orang sebagai bentuk mata uang untuk bisnis dan negara ya ini sangat jauh segala sekali, sangat mantap sekali saya rekan-rekan tentang keuntungan daripada Bnetwork ya maka dari itu untuk rekan-rekan yang sudah memiliki coinpay-nya jangan lupa untuk selalu dijaga akun rekan-rekan ya dan selalu klik tombol petirnya dan selalu ikuti informasi-informasi yang berkaitan dengan perkembangan project Bnetwork yang sangat mantap sekali ini menuju ke Open MyNet saya rekan-rekan disini saya lanjutkan ke informasi berikutnya yang juga berkaitan dengan Bnetwork ya nah kemudian disini untuk status Bnetwork sampai saat ini ya rekan-rekan agar rekan-rekan juga bisa mengetahui informasi Bnetwork secara global ya bukan hanya informasi yang berkembang di dalam negeri di Indonesia saja ya agar rekan-rekan juga bisa tercerahkan mengenai project Bnetwork yang sangat meledak di dunia ya pada saat ini ya rekan-rekan disini status yang terkini ya yang digutip atau diunggah oleh Twitter atas nama Bnetwork India rekan-rekan status Bnetwork terkini yang pertama komunitas Bnetwork mulai meledak artinya disini untuk komunitas memang sudah mulai berhamburan ke seluruh dunia ya kemarin sempat heboh di negara Korea dan kemudian Korea juga bisa menjadi tiga besar ya untuk jumlah komunitas Bnetwork yang terbesar di dunia ya kemudian di China diikuti Vietnam, Malaysia, kemudian Indonesia juga rame sekali rekan-rekan nah kemudian juga di Amerika tentunya juga rame ya untuk komunitasnya apalagi di wilayah Afrika ya kemudian yang nomor dua disini area perdagangan ekologi menyebar dengan sangat cepat sekali ya untuk area ekologi disini berkaitan dengan marketplace semacam pijan malah pijan malah dan juga semacam ya marketplace-marketplace untuk barter ya yang menyediakan dan sarana untuk barter P2P pada saat mainnya tertutup ini rekan-rekan kemudian yang nomor tiga disini ada basis pengguna yang besar yang masih terus meningkat dengan pesat ya nah untuk basis-basis disini memang terkelompok ya sesuai dengan negara-negara masing-masing rekan-rekan kemudian disini yang nomor empat ada node yang telah melampaui Bitcoin dan Ethereum dan masih terus berkembang dengan pesat ya jadi untuk node Bnetwork sampai saat ini tercatat sudah lebih dari 100 ribu node aktif ya yang mana disini sudah sangat mantap sekali rekan-rekan sebagai cryptocurrency dengan teknologi blockchain ya jadi disini apalagi kekhawatiran Anda tentang masa depan Bnetwork ya apakah Bnetwork merupakan coin halusinasi atau coin double atau coin abal-abal itu semua terkembali kepada penilaian Anda masing-masing ya rekan-rekan yang pasti disini saya selalu memberikan informasi-informasi berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang ada ya jadi saya tidak mengarang-arangnya rekan-rekan nah ini saya rasa merupakan informasinya sangat mantap sekali sebagai bentuk imunitas ya agar rekan-rekan selalu klik tombol peturnya sampai nanti terjadi open my net oke rekan-rekan sekian dulu konten dari saya semoga ini bisa memberikan inspirasi ya dan jangan lupa di share kembali rekan-rekan semuanya dan jangan lupa di klik like-nya dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar rekan-rekan tidak ketinggalan informasi-informasi yang menarik lainnya seputar Project Bnetwork selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati